Saat ini menyimpan es tentu saja dilakukan dengan menggunakan lemari es, alias kulkas. Di seluruh dunia, kulkas sudah jadi alat yang sangat mudah ditemukan di setiap rumah sehingga perkara menyimpan es bukanlah hal yang sulit. Namun, pernahkah terbayang bagaimana cara orang pada zaman dahulu menyimpan es? Tentu saja, kulkas belum ditemukan sehingga ada cara lain yang digunakan. Cara yang paling umum dilakukan orang zaman dahulu untuk menyimpan es adalah membangun ruangan khusus. Ketika musim dingin, stok es yang melimpah akan dimasukkan ke ruangan tersebut dan diberi pelapis seperti jerami.